Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memberi waktu yang berkualitas untuk mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian semua yang ingin diunggapkan oleh orang lain, khususnya keluarga kita. Seperti hanya tanaman kaktus ini yang akan mati jika terlalu banyak disiram air, kita perlu menahan diri untuk tidak selalu menyiramnya. Demikian juga hanya dalam hubungan keluarga, membutuhkan penguasaan diri untuk tidak berbicara sampai waktu yang tepat. Seringkali pasangan kita tidak membutuhkan solusi dari permasalahannya, namun ia hanya butuh didengarkan. Ia ingin merasakan bahwa seseorang memperhatikan kesakitan, kecewaannya, kemarahannya, bahkan harapan dan impian-impiannya. Malah kita menjadi pendengar yang baik dan membagikan kasih di dalam keluarga kita. Salam suka cita kasih.